Pertanyaannya, kata-kata penghormatan bahasa Arab yang bagaimana yang mereka sampaikan, sobat-tipat berguna? Nah, gak usah lama-lama, berikut ini adalah contoh-contoh kata penghormatan menggunakan bahasa Arab yang sering disampaikan oleh para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-tipat berguna, bagaimana kalian masih sehat kan? Dan, Alhamdulillah, semoga kita selalu dilindungi oleh Allah SWT dan diberikan kesehatan, baik lahir ataupun batin. Amin, Ya Rabbala Alamin. Jumpa lagi dengan saya, Afin Masyuri, dalam channel kebanggaan kita bersama, yaitu Hebat Berguna. Nah, teman-teman, pada pertemuan kali ini, kita akan share, kita akan berbagi, membedah. Bagaimana sih kata penghormatan yang sering diucapkan oleh para asatid, khususnya saat mereka ingin ataupun hendak memberikan tausiah, kultu, menceramah, kemudian apalah mereka memberikan pidato, dan lain sebagainya. Kata-kata penghormatan ini yang disampaikan oleh mereka tidak piur menggunakan bahasa Indonesia saja. Coba kalian perhatikan, seperti guru-guru kita ya, pasti campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Nah, pertanyaannya kata-kata penghormatan bahasa Arab yang bagaimana yang mereka sampaikan, Sobat Lebat Berguna. Nah, nggak usah lama-lama, berikut ini adalah contoh-contoh kata penghormatan menggunakan bahasa Arab yang sering disampaikan oleh para ulama. Namun, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan loncengnya sebelum menonton video ini bersama-sama, agar kalian mendapatkan informasi yang update lagi, dan kalian membantu kita untuk mengembangkan channel kami. Oke, nggak usah lama-lama. Yang pertama itu adalah kata-kata Fadilah. Sekali lagi, Fadilah. Sama saja dengan artinya yang terhormat. Biasanya yang sering disampaikan itu adalah yang terhormat K.H.J. Mam Zarkasi Junaidi Asmuni. Kemudian, dilanjutkan dengan bahasa Arab. Fadilah Tal Asatid. Nah, sama saja ya. Fadilah Tal Asatid. Nah, ini yang terhormat juga kepada para Asatid. Kemudian, yang selanjutnya itu adalah Siyadat Al-Kirom. Para tamu undangan yang hadir pada malam hari ini. Siyadat Al-Kirom. Yang kami banggakan. Ada bahasa Indonesia yang juga dilanjutkan dengan bahasa Arab. Kemudian, Habratul Mukarramin. Para alim, ulama. Kemudian, ada juga Ahibba Il-Kirom. Ahibba Il-Kirom. Ya, saya ulangi sekali lagi. Kata-kata menghormatan bahasa Arab yang paling sering di ucapkan oleh para mubalik, para ulama. Yang pertama, ada Fadilah. Kita boleh menyebutkan. Fadilah Tal Asatid. Fadilah Taduyuf. Tamu. Fadilah Taduyuf. Fadilah Tal Asatid. Yang terhormat kepada para dewan guru. Fadilah. Satu. Yang kedua, itu adalah Siyadat Al-Kirom. Sayid. Sayid itu dalam bahasa Arab. Artinya adalah yang mulia. Sayid. Ya, Sayidi. Kemudian, Siyadat Al-Kirom. Dua. Yang ketiga, nih. Hadirin. Yang terhormat, yang termuliakan. Hadirin. Yang keempat, ada Ahibba Il-Kirom. Ahibba Il-Kirom. Ya. Sahabat-sahabat yang tercinta, yang mulia. Sahabat Ahibba. Ahibba. Sahabat. Ahibba Il-Kirom. Sahabat-sahabat yang mulia. Kemudian, yang kelima, itu adalah Ikhwani Villaha. Ini yang paling kita, yang paling sering kita dengar, ya. Ikhwani Villaha. Ikhwani Villaha. Baik, sobat-sahabat berguna. Kalau kita bisa memodifikasi lima kata penghormatan bahasa Arab ini, dengan kata-kata Indonesia yang sering kita sampaikan, sungguh kita lebih kelihatan piawai dalam menyampaikan tausiyah ataupun kultum, ya. Kepada seluruh jamaah. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Sekali lagi, terima kasih sudah mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan loncengnya, agar channel ini semakin berkembang. Amin. Ya Rabbul Alamin. See you next time. Ilalika'umma'as-salamah. Wallahul Mu'afiq ila komentarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.